Cuma menariknya dari semua urutan itu, iman nomor satu, ini pembahasan kita Hadirin dan hadirat Iman kepercayaan Dipanggil juga dengan akidah Walaupun makna asalnya akidah dari akad, yaitu ikatan Akad al-habla, dia mengikat atau menyimpul tali Doa Nabi Musa Ya Allah, bukakanlah ikatan-ikatan yang menyimpul lidahku Supaya mereka faham apa yang aku cakap Yafqahu qawli Tapi menurut istilah agama, akidah Iyalah al-hukmul ladhi la yakbalu syak ladai mu'taqidi Iman ialah hukum yang tidak menerima ragu Di sisi pemeluknya Keyakinan kita akan keesaan Allah Keyakinan kita akan adanya hari berbangkit Keyakinan kita terhadap Muhammad Rasul terakhir Keyakinan kita terhadap Al-Quranul Karim Semua kandungannya benar belaka Betul tak? Itu sudah tidak ragu lagi Itu namanya akidah Hanya saja hadirin dan hadirat Satu Kisah yang sangat-sangat asas Yang jika ada di kalangan manusia tidak faham Tidak memahami kehendak ayat ini Dia akan jadi insan yang tidak tahu hal tujuh Tolong ikuti Ayat 38 dari surat Al-Baqarah Ayat 38 dari surat Al-Baqarah Kulnah bitu minha jami'ah Fa'imma ya'tianakum Minni huda Faman tabi'ah Fala khaufun alaihim Walahum yahzanun Kami berfirman Keluarlah kamu semua dari syurga ini Jami'ah Semua kita tahu Yang diusir oleh Allah dari syurga Lalu turun ke bumi itu siapa? Jami'ah All of you Penggoda Iblis Dan yang digoda Siapa yang digoda? Datuk dan nenek kita Adam dan Hawa Betul tak? Diusir oleh Allah dari syurga Semua kita tahu Cerita atau latar belakangnya Iblis disuruh sujud Adam dan Hawa Dilarang mendekati pokok larangan Terhadap suruhan Iblis tak buat Akhirnya dikutuk Dilaknat oleh Allah Adam dan Hawa Yang dilarang mendekati pokok larangan Dan langgar Karena Ditipu oleh Iblis Akhirnya ketiga-tiganya Diusir dari syurga Turun ke mana? Ke bumi Allah yang maha adil Tindak biarkan keturunan Insan Keturunan Adam dan Hawa Insan Dan keturunan Iblis Iaitu jin Dalam kesesatan Sebab matlamat mereka Insan dan jin Dicipta oleh Allah Sama tak? Sama Berdasarkan ayat 56 Surah Az-Zariyat Tolong ikut Dan aku tidak jadikan jin dan manusia Melainkan supaya mereka Beribadat kepada aku Itu sebabnya Sebagaimana manusia Diberi oleh Allah Akal dan nafsu Jin juga diberi oleh Allah Akal dan nafsu Sebagaimana manusia Yang baik Taat pada Allah Layak masuk syurga Jin juga akan masuk syurga Sebagaimana manusia Durhaka Jin juga Yang durhaka Akan masuk neraka Sama Bezanya Dalam akidah kita Yang satu Zahir Nampak Kasar Yang satu Halus Hanya saja Hadirin dan hadirat Semua Kisah-kisah Tentang Jin Kita mesti ambil Sama ada dari Al-Quran Atau sunnah Nabi S.A.W Ustaz buat contoh Yang kadang-kadang Bila kita sampaikan Dianggap pelik Padahal tidak pelik Dianggap asing Padahal tidak asing Sungguh banyak hari ini Bukan hanya orang awam Maka Sesetengah ustaz Mengatakan Iblis itu adalah Malaikat Itu keyakinan yang salah Sebab ia bercanggah Dengan Al-Quranul Karim Ayat 50 Dari surah Al-Kahfi Dari surah Al-Kahfi Terhadap perintah Tuhan Allah yang cipta Iblis Allah lebih tahu Dari mana asal usul Iblis Allah kata jin Kita pula kata Malaikat Nah ustaz-ustaz yang cuba Nak menyampaikan Sebagaimana yang Allah katakan Dianggap asing Dalam masyarakat Datang kata-kata asing Dianggap pelik Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan tentang dirinya Tujuh kali dalam Al-Quran Allah bersemayam Di atas arasnya Itu adalah makna hakiki Bersemayam Asal jangan tanya Macam mana Allah bersemayam Yang pasti Bersemayamnya Dia tak sama Dengan bersemayamnya makhluk Berhenti Sebagaimana kaedah Yang diperkenalkan Oleh Imam Malik Al-Istiwa'u ma'lum Bersemayamnya Allah sudah termaklum Wal-kaifiyatu majuhul Bagaimana Allah bersemayam Kita tak tahu Wal-imanu bihi wajib Beriman Allah bersemayam wajib Sebab tujuh kali Allah sebut dalam Al-Quran Wasu'alu anhu bida'ah Jangan tanya Bila tanya Bida'ah hukum Tapi kadang-kadang Bila kita sampai Perkara ini Orang anggap Kita pelik Beruntunglah Orang yang pelik Fatubah Al-Quran Al-Quran Bila'ah hukum Bila'ah hukum Bila'ah hukum Bila'ah hukum